halo halo guys balik lagi di channel Bang gendul kali ini aku mau praktek disini aku sudah ada beberapa aplikasi ada BNI BRI terus ada juga gojek terus living by Mandiri kemudian ada OVO dan mungkin nanti bakalan ada aplikasi yang lainnya juga dan disini aku mau bikin tutorial gimana cara mengatasi aplikasi-aplikasi ini biar enggak berdeteksi apa akses root ya disini aku sudah pakai magisk magisk nya masih versi yang jadul versi 23.0 dan kalau dulu sih masih work ya tapi kalau untuk yang akhir-akhir ini banyak banget yang masih tetep ke detek rootnya jadi aplikasi enggak bisa dibuka Oke langsung aja disini aku pakai magisk Delta ya untuk triknya harus pakai magisk Delta atau bisa juga pakai trik yang lain tapi lebih ribet dan kali ini triknya itu lebih simple guys kita tes dulu buka satu persatu mulai dari BNI ini kalau kita klik dia bakalan ada error seperti ini enggak bisa dibuka artinya ya terus BRI kita bakalan dibawa ke browser nanti di browsernya bakal kebaca kayak gini akses tidak aman ya terus kemudian kita ke gojek untuk gojek ini aku enggak tahu bisa apa enggak ya sebenarnya di akses root itu tapi kalau disini aku buka nyampe sini sih masih masih aman-aman ya karena disini aku bukan pengguna gojek dan aku baru kali ini install gojek jadi aku belum tahu infonya seperti apa makanya kita skip aja untuk gojeknya nanti kalau misalkan kalian ada pertanyaan soal gojek bakalan aku tes juga lah lebih jauh untuk live-in pemandiri dia biasanya cuman muncul di tampilan kayak gitu nah ini mental ya live-in pemandirinya ini artinya dia nggak bisa kebuka di device root cuma kayak gini abis itu mental terus untuk OVO untuk OVO juga gitu nah ini kebaca isi akses data perangkat kayak gini ini walaupun kita setujui itu ntar biasanya kita waktu masuk abis login itu ada keterangan kayak gitu lagi Oke jadi langsung aja kita install magisk delta nya ya cara install magisk delta itu gampang banget yang magisk ini yang magisk yang lama itu kita uninstall aja dari sini guys ya diklikkan install aja udah setelah itu kalian menuju ke file-nya nanti untuk link downloadnya aku taruh di deskripsi atau mungkin di kolom komentar kalian bisa cek aja ya kita ke device-nya sini kemudian ini ada app-release dan ini adalah magisk delta nya ya app-release kita klik aja lalu kita install seperti biasa kayak install aplikasi biasa gitu install Oke kita buka langsung ini masih bentuk mentahan ya guys masih kebacaran bisnya yes kayak gini tapi super usernya ini masih belum bisa diklik di bagian bawahnya kalau misalkan kita klik di bagian sini ini settingnya ini pun juga masih menunya masih kayak gini doang nah cara mantannya bagaimana ya kita menuju ke recovery ya kita klik pokoknya entah gimana cara kalian bisa ke custom recovery bisa klik tombol power sama volume up secara berbarengan atau kalau sudah ada menu buat kayak gini ya tinggal kita langsung flash ke recovery aja kita tunggu prosesnya sampai ke tampilan custom recovery guys oke ini sudah ada di tampilan custom recovery disini aku pakai koreng fog ya koreng fog versi ini yang ekor 4.4 dari sekawat langsung aja mau versi berapapun ini enggak masalah ya kita menuju ke SD card lalu kalian cari letak file app-release tadi atau magisk delta nya tadi kalau sudah kalian klik tahan ya klik tahan lalu open kemudian flashable zip udah kayak gini doang habisnya tinggal disuai oke setelah kelar langsung aja reboot system lalu tunggu sampai booting ke home screen ya oke setelah HP nya nyala kalian bisa buka lagi magisk nya ya disini sudah ada magisk delta sudah ke install dan ini harus kita buka dulu setelah kebuka maka untuk bagian bawahnya super user itu sudah bisa kita klik ya di bagian sini sudah bisa kita klik kemudian langkah selanjutnya kalian install modul satu modul aja yaitu modul riru ya nanti linknya juga bakal aku taruh aja di deskripsi atau mungkin di kolom komentar kalian nanti bisa cek-cek aja ya guys langsung klik prosesnya seperti ini kalau udah kelar kita reboot lagi ya dan biarin sampai muncul ke menu home screen lagi guys oke kalau udah nyala kalian bisa buka lagi magisk delta nya ini nggak perlu kita rename magisk delta kita buka kemudian kalian bisa menuju ke menu setelan lalu kalian kisar ke bawah disini ada magisk delta kalian bisa aktifin kemudian yang bawahnya ini jangan dicentang ya kita langsung menuju ke konfigur magisk delta nah di bagian sini kalian bisa cek-list untuk mbanking yang mau disembunyiin semuanya kalian cek-list ada ovo udah ya itu doang 12345 oke kalau sudah kita break lalu kita habis desain aplikasinya kemudian sekarang kita buka yang pertama untuk BNI kita tunggu prosesnya oke sekarang BNI sudah bisa kebuka ya kalau tadi kan langsung ketetek ini sudah bisa masuk ke dalam sini nah ini artinya sudah bisa ya bisa dibuka guys next ke Primo yang tadi dibawa ke web nah sekarang sudah tidak dibawa lagi ke web ya guys jadi ini sudah bisa dibuka juga untuk Primo nya terus yang ketiga live in by mandiri yang tadi waktu muncul kayak gini terus mental dan sekarang coba kita lihat dan masih mental ya untuk mandirinya kemudian ke OVO dan OVO nya aku coba login dulu oke lanjut jadi ternyata untuk OVO sama live in by mandiri ini masih kedetek akses route nya ya mungkin kalian bisa ikutin trik yang sebelumnya sudah pernah aku share untuk OVO nya atau mungkin coba kita rename ya untuk magisnya ini kita klik di bagian tombol setting atau pengaturan lalu kalian cari hide the magis app kemudian kalian klik kalian centang ya kalau misalkan ada kayak gini kita izinkan aja kita klik ok kemudian di bagian ide magis app ini kita rename terserah mau di rename apa aja bebas guys kalau udah tunggu prosesnya kayak gini tunggu aja sampai kelar ini butuh akses internet ya Nah ada yang kayak gini kita klik izinkan lalu otomatis kebuka kita cancel yang ini kemudian kita hide untuk modulnya masih tetap ya enggak berubah tapi disini untuk aplikasinya dia berubah jadi mager namanya ya dan di bagian konfigur magis ID tadi ini masih tetap harus kita centang ya guys OVO sama live in by mandiri ini sudah kita centang dua-duanya kita centang kemudian sekarang coba kita buka lagi OVO nya guys live in by mandiri nya dulu ya ternyata masih tetap mental memang agak susah ya untuk live in by mandiri sekarang harus pakai samiko kayaknya kemudian untuk OVO coba aku login lagi ya oke ternyata berhasil ya untuk OVO nya ini barusan aku login ini bisa kebuka untuk OVO nya tidak crash artinya untuk OVO harus di rename ya guys oke kita buka sekali lagi satu persatu untuk BNI nya masih bisa kebuka masih bisa dibuka untuk BNI kemudian untuk BRIMO ini juga masih bisa dibuka kemudian OVO yang barusan masih bisa dibuka untuk live in by mandiri ini sudah kita rename dia masih tetap mental ya emang kayaknya live in by mandiri ini harus pakai modul samiko kayaknya sudah pernah aku share juga untuk triknya kalian bisa cari kalau untuk gojeknya aku enggak tahu sekali lagi karena aku bukan pengguna gojek disini sejauh ini masih biarpun belum pakai magis pakai triknya barusan ini masih bisa dibuka ya sudah bisa dibuka tapi enggak tahu ntar aku belum ngecek juga oke kira-kira kayak gitu misalkan kurang paham silahkan tanyain di kolom komentar makasih banyak sudah nonton video ini like kalau suka di silahkan jangan lupa berhenti untuk diri dan kita bertemu lagi di next video see you bye bye